Yo guys, balik lagi sama gue, Erno Noksana di channel ini. Jadi hari ini tuh kita mau masak lagi, tapi kali ini gue mau ajarin kalian tuh salah satu menu yang bener-bener simple, tapi bisa enak banget dan bisa buat makan sekeluarga. Ini bahan-bahannya sangat murah, tapi bisa untuk kalian makan rame-rame. Yuk, hari ini kita mau bikin tahu cabai garam. Ya, jadi seperti yang gue bilang, bahan-bahannya beneran simple. Jadi bahan-bahannya disini ada 2 buah bawang bombay, lalu untuk cabai garam kita pasti pakai cabai ya. Disini gue udah pakai cabai rawit merah, terus ada cabai keriting merah, dan untuk warna sedikit gue pakai cabai hijau yang gede. Terus kita mau nanti masaknya ada pakai bawang putih juga. Disini gue ada pakai 4 siung bawang putih. Yang pastinya tahu cabai garam ada tahunya. Disini gue tahunya ada 1 kilo tahu. Ini kebetulan tahunya enak banget ya. Gue beli dari Jember, Jawa Timur. Jadi ini tahunya gue udah pernah coba dan enak banget. Apalagi dibikin pakai cabai garam. Kita mau coba hari ini. Yuk, lihat gimana cara bikinnya. Oke guys, sebelum kita mulai kita mau sediain bahan-bahannya dulu. Bawang-bawangnya kita mau potong dulu guys. Kita potong dia kecil-kecil ya. Kita iris dulu kecil-kecil gini. Abis itu kita potong kotak-kotak. Kira-kira menjadi seperti ini guys. Sekecil-kecil gini. Nah, kita potong ke semuanya guys. Oke guys, bawang-bawangnya dipotong. Sekecil-kecil ini. Sekarang kita mau potong cabai-cabainya. Kita potong kecil-kecil ya. Tipis-tipis guys. Supaya nanti dia kegigitnya gampang. Ini kalau kalian yang suka pedas. Makan cabai garam gini enak banget. Tuh, kecil-kecil kayak gini. Ini cabai keritingnya. Terus kita mau potong cabai rawitnya. Semuanya sama guys, kayak gini. Potong kecil-kecil. Cabai hijaunya potong agak tipis-tipis juga. Ini buat menambah warna ya. Biar ada warna hijau, oranye, merah. Ntar jadi cantik. Ya guys. Udah kita selesai potong cabainya. Sekarang kita mau potong bawang putihnya. Jadi bawang putihnya tuh kita geprek aja ya. Kita geprek bawang putihnya. Ini ada 5 siung. 5 siung bawang putih. Kita geprek semuanya. Nah, udah kayak gini. Kita mau iris kecil-kecil. Oke guys. Bawang putihnya tadi kita udah potong halus. Ini udah kayak gini. Tadi semua bahannya udah kita potong dan udah siap. Sekarang kita mau lanjut masak. Kita pertama mau goreng tahunya dulu. Oke guys. Kita udah pasang minyak panas kayak gini. Kita panasin dulu minyaknya. Kita mau goreng tahunya. Ini kebetulan tahunya gue udah dipotong-potong ini. Jadi ntar tinggal kita goreng aja. Kita panasin minyaknya sampe bener-bener panas. Supaya tahunya ntar crispy dan garing luarnya. Ya guys. Sudah panas gini. Kita masukin tahunya. Biasa kan ada yang masaknya dipakein maizena. Kalau gue kurang demen guys. Soalnya nanti bisa ada lapisan luarnya. Yang malah hilangin rasa tahunya. 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 Oke guys. Tahunya udah kita goreng. Ini udah mateng semua. Jadi minyaknya udah kita tirisin. Terus kita sisain sedikit guys. Buat kita cal tahunya. Buat kita tumis tahunya. Kalau pake minyak yang tadi bekas goreng tahu lebih enak guys. Soalnya rasa dari tahunya tuh udah terserap ke minyak ini. Ya minyaknya udah panas. Kita masukin bawang bombay. Kita masukin semua bawang bombaynya. Tadi dua biji. Kita masak dulu bawang bombaynya. Bawang putihnya belakangan ya guys. Kita gak mau bawang putihnya sampai udah kering. Bawang putihnya ntar buat rasa doang di belakang. Kita masak bawang bombaynya sampai agak layu. Ya sambil masak bawang bombaynya masukin cabainya juga sekalian nih. Semua cabainya masukin. Ini masak kayak gini pedes nih. Hati-hati nih guys. Kalau yang di rumahnya mau ada exhaust mendingan. Apinya gede aja guys. Hmm pedes nih. Kita biarinin sampai mereka agak kering dan layu. Ya guys udah mau agak layu gini. Kita baru masukin bawang putihnya ya. Masukin semua. Dibersihin. Kita aduk. Hmm pedes banget. Lihat begini aja udah kelihatan rasanya enak. Lalu kita masukin bumbu-bumbunya. Ada penyedap, garam. Tadi gue lupa kasih tau. Tapi takarannya ada di bawah. Kita masukin semua. Garam dan penyedap ya guys. Kita aduk. Kita goreng sampai dia kering. Kita tumis sampai kering. Ya guys. Ini kalian bisa lihat udah agak kering begini. Kita boleh masukin tahunya. Kita tuang semua. Nah begini tinggal kita aduk-aduk. Pelan-pelan ntar tahunya rusak. Hmm. Kita aduk sampai dia rata semua. Oh. Kalian kalau yang suka pedes cabenya bisa ditambahin lagi nih guys. Udah begini. Jadi masakan kita. Tinggal kita plating. Ya guys. Jadi hari ini masakan kita udah selesai. Simple banget bukan? Jadi buatnya tuh sesimpel ini dan ini udah jadi tuh. Kalian bisa lihat. Mantep banget kan? Kalian bisa cobain sendiri. Ini modalnya murah tapi kalian bisa kasih makan sekeluarga. Jadi kita mau cobain. Ini dapur gue udah pedes banget dan panas banget gue. Kita cobain. Dari tahunya. Enak banget. Terus ditambah cabenya ntar. Jadi mantep banget. Apalagi kalian kalau di rumah pakai nasi panas. Ini gue mau buru-buru makan pakai nasi panas. Ya guys. Itu aja untuk kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa kalian cobain resep gue ini. Dan stay tune terus untuk video berikutnya. Subscribe dan jangan lupa klik lonceng. Agar kalian tidak ketinggalan setiap gue upload video baru. See you guys on next video. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati